Intro Halo semuanya, hari ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah ojek-ojek kursi dengan menggunakan 3DMark nanti kita akan belajar bagaimana membuat sebuah ojek-ojek indar kemudian dimana ada 2 kursi di samping kan baik, untuk memulai bagaimana kita akan membuat sebuah ojek kursi dengan 3DMark langkah pertama adalah untuk mencet start kemudian kita klik program 3DMark disini saya menggunakan 3DMark 2010 oke, inilah tampilan 3DMark kita klik program 3DMark ada 4 view yaitu top, front, left, dan perspektif saya disini akan menggunakan view perspektif ya, inilah tampilannya bagaimana pertamanya adalah kita akan membuat sebuah meja pertamanya adalah kita klik create ya disini create kemudian klik cylinder kemudian kita arahkan mouse ke viewport ini kita turuk ukurannya kita buat meja dengan ukuran 60 ya 60 radiusnya kemudian tingginya, heightnya kelima segmennya cukup satu aja kemudian slide-nya kita buat 40 supaya tampil lebih halus coba dibandingkan saja tadi 18 agak patah-patah ya kemudian kita ubah menjadi 40 kalau bisa menjadi halus kita ganti namanya dengan klik modify tadi ya menjadi alas meja ya, dari modify ini kita ganti di alas meja oke kemudian kita akan membuat kaki meja kaki meja otomatis ada 4 ya tapi kita buat satu dulu tetap dari create kemudian kita klik cylinder ya di sini masih standar penting di sini masih standar penting di sini sama seperti tadi cuma karena kaki meja otomatis kurangnya udah kecil kita radiusnya kita buat setengah kemudian setengah meja kemudian kita buat 60 selanjutnya kita buat 15 saja naik ya kita geser ke bawah dengan cara mencet tahan scrollnya ke bawah scrollnya kita klik ke bawah kemudian kita akan mencet copy kaki mije ini caranya adalah pencet shift pencet shift pada keyboard kita pencet tombol select and move nanti akan muncul kotak dialog clone option kemudian kita klik instan karena hasil dari copy yang tadi kita tidak akan mengedit lagi apa adanya seperti itu kali ini kita klik instan number of copies nya adalah kita akan membuat ke tiga tiga klonengnya tiga klonengnya ya jadi nanti jumlah totalnya adalah empat kita kasih nama menjadi kaki meja oke ya empat ya kemudian kita akan mencet kaki meja supaya tergeser nah caranya adalah supaya terkenah dengan alas meja ini kaki meja nya kita klik kemudian pencet ALT plus A pada keyboard kemudian nanti akan muncul tanda seperti ini ya kita klik alas meja nya otomatis dia akan berubah ke center oke kita geser kira-kira pasnya dia ada dimana di pinggulan mejanya ya sebelah sana dulu nanti kita rapikan kembali selamat seperti ini tadi kita klik kaki mejanya kemudian pencet ALT plus A pada keyboard muncul tanda seperti ini arahkan ke objek kedua yaitu alas meja oke kan kita geser disini ya kemudian oke meja yang ketiga objek yang ketiga kita klik ALT plus A pada keyboard kita arahkan ke objek yang kedua oke oke kita geser baik bagi meja yang terakhir kita klik ALT plus A pada keyboard arahkan ke alas meja tadi kita geser B coba kita atur ya coba coba ya toko meja untuk ketika kita tutk cat T pada keyboard kita ratikan kemudian nah dia masih berada di tengah-tengah caranya supaya kaki meja ini bisa berada di bawah dan alas mejanya bisa berada tepat di atas caranya adalah ini perspektif dulu ya wow nah perspektif kemudian kita pencet huruf F atau left F ya pada keyboard nanti kemudian kita geser alas mejanya ke atas untuk lebih jelasnya smooth highlightnya kita ganti wireframe wireframe nah otomatisnya dikelihatan kurang sedikit ya oke kita kembalikan lagi ke smooth highlight jadi dia wireframe kita ganti smooth highlight baik baik sekarang kaki meja sudah selesai tampilannya kita ganti perspektif lagi ya harus praktis atau kamu pencet kalian bisa pencet huruf P pada kita ya kemudian kita akan menghubungkan kaki-kaki meja itu caranya adalah ini pencet salah satu kaki meja kemudian kita rotate tapi kemudian sambil merotate kita akan mengkloninya sama dengan tadi kita rotate ya rotate kemudian pencet shift pada keyboard jadi ada dibilangkan untuk kita klik jadi klik rotate ya rotate seperti ini kemudian pencet shift pada keyboard sambil kita geser ya sorry nah sambil kita geser nah ya ini ya kira-kira saja oke karena kita akan mengubah hasil kopian tadi ukuran hasil kopian tadi maka kita bukan klik instan lagi klik instan itu hasil kopian sama dengan gambar asli tapi kalau kopi itu adalah untuk merubah hasil kopian tadi berbeda dengan ukuran gambar asli bisa dimukti ya sekarang kita ganti namanya penghubung kaki meja oke number of copies satu saja oke kita ganti ukurannya ini kita normalkan ya ini dengan modify click modify radiusnya kita ganti ukurannya kita kecilkan kita kecilkan klik klik ya klik ya klik ya klik ya kita geser kita move kita cari kita cari klik ya kalau ini lebih simple lagi kita klik project pertama ALT plus A lagi board kita klik ya ALT plus A lagi board kemudian kita klik project kedua nanti sendral oke pasti dia sudah otomatis pasti dia berada di tengah ini kita kembang ke bawah supaya pake meja tidak terlalu temui tidak terhati di bawah kita panjangkan nanti panjangkan nantinya dengan ini heightnya kita tambahin klik bagian atasnya kita keluar atau mesti akan memanjang klik bagian atasnya kita scroll keluar ya pasti sudah sudah jadi tinggal menghubungkan kaki meja satu kita klik ini kita copy saya mengkopinya sama klik kemudian shift kita drag copy ya oke menghubung kaki meja dua karena instant karena kita tidak akan mengeditnya lagi tidak akan mengedit ukuran dari hasil copy yang tadi sama dengan objek yang asli oke kemudian kita rotate rotate ya ya sama seperti ini ya 90 derajat seperti ini kita baca kemudian kita tengahkan dengan objeknya ini klik hukum kaki meja dua kita normalkan ya klik hukum kaki meja dua ANT plus A lalu cek objek yang kedua nah atau cek mana kira sampai sampai oke otomatis ya ini inilah meja yang kita buat ya cukup lumayan ini kita lanjutkan ke objek yang kedua yaitu sebuah kursi kita sudah menyelesaikan sebuah meja sekarang kita akan membuat sebuah kursi hampir sama dengan tadi ya kita klik tombol create kemudian kita klik silinder kita arahkan mouse pada viewport kita klik enter ya ya kita cukup segini kemudian kita membuat kita ganti jadi awas kursi ya kemudian kita ganti ukurannya mungkin kita pasmi terkulirnya kemudian kita ganti link slide-nya slide-nya kita ganti supaya dia halus 20 25 deh oke kemudian sekarang kita akan membuat kaki meja masih cepat menggunakan siber oke tadi ya kita ganti namanya kaki kursi ya radiusnya adalah ini kita buat tiga senah baiknya kita ganti menjadi 40 oke pencet ya oke ini adalah kaki kursi kemudian kita copy ya tadi jadi supaya menjadi 4 kaki kursi kita normal ya silat object kemudian kita akan copy kita klik select remove kemudian kita buat shift pada keyboard kita drag ke sampingnya nomor saya tidak akan menedit kaki meja itu makanya kita cukup klik instant nomor of copy nomor of copy nomor nomor oke ada empat kaki kursi ini ini kegedean ya ini ini kegedean ya ini kegedean udah dulu begini kegedean radiusnya otomatis nantikan semuanya kita berubah karena tadi kita kliknya instant nah kecaya semua itu bedanya instant dengan copy tadi ya kemudian kita ratakan lah yang tadi ya klik salah satu kursi pencet al tsa kemudian klik objek keduanya yaitu alas kursi center center ya oke kita ubah geser sedikit sama dengan kursi kursinya klik alas kursi dan sender oke kita geser ini udah sama klik alas kursi dikali kursi alas kursi alas kursi oke kita drag ke ini alas kursi oke lepaskan oke lepas kursi ya lepas dan seperti tadi ya kita meleser ngejek tadi ini supaya ke atas caranya kita kejap huruf F F supaya kamu bilang dari kiri nah ini kemudian kita ubah disini wireframe oke kelihatan ini sekarang alas kursinya kita move pindahkan ke atas oke kelihatan lagi perspektif lagi kita turut paybar keyboard smooth and highlight ya sekarang kita akan dihubungkan kaki kursi satunya dengan kursi yang lain kursi yang lain nomor lain tadi pencet sel satu oke tadi kita sudah inginkan kursinya kursinya sekarang kita akan dihubungkan kursi satu dengan kursi yang lain selanjutnya yang lopet ya 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 45 PSR 45 berajak ke atas ya ini ini cukup sedangkan karena ini kita klik di atas ini ya kemudian ini kita klik di height nya di scroll bawah ini kita klik di sini kita klik selamat menikmati 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 hai 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 ngapakan di atas meja besar sekali kecilkan ini yang scale select and move my strength tenangnya saja jadi supaya semuanya di sini ya coba ambil supaya jari diwarna konek sama dia selesai dan beginilah tadi bagaimana cara kita membuat sebuah beja kursi dengan tapak batasnya selamat menikmati 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 selamat menikmati